Radit mengendarai motornya menuju rumah Sela, rasanya ia ingin sekali menangis, tapi ia malu, ia malu menunjukkan wajahnya pada ibunya dan saudaranya, dan lebih malu lagi ia pada mbak Sela, tapi saat ini yang paling mengerti dia hanyalah Sela, itu sebabnya Radit memilih menuju rumah mbaknya. Sela yang sedang asik membaca buku terkejut melihat Radit berdiri di depan pintu rumahnya, apalagi melihat mata Radit yang sudah memerah menahan tangisnya. Kenapa? tanya Sela lembut. Mbak, aku, aku, Radit tidak bisa meneruskan ucapannya, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya keluar juga. Sini masuk dulu, mbak ambil minum sebentar. Sela bangun menuju dapur mengambil minum untuk Radit. Nih, minum dulu biar agak tenang. Sela memberikan segelas air. Setelah meminum sampai habis, Radit menarik nafas panjang dan mengumpuskan perlahan. Sela yang melihat itu hanya tersenyum lembut. Ia sudah bisa menebak apa yang dialami oleh adiknya. Sudah lebih tenang, apakah kamu sudah bisa menceritakan sesuatu? Ucap Sela sembari menepuk bahu Radit. Radit menatap Sela yang masih tersenyum padanya. Ia malu dengan dirinya sendiri. Kenapa ia bisa jahat dengan wanita sebaik dan selembut Sela? Mbak, semua yang mbak duga itu benar. Tari memang sudah tidak perawan, tapi ia malah pernah mengandung dan melahirkan. Radit menghapus air matanya. Sela sangat terkejut dan menutup mulutnya dan memandang Radit tidak percaya. Ia tidak menyangka jika firasatnya benar. Mbak tidak menyangka ucap Sela. Radit mengusap wajahnya dengan kasar. Ia juga menarik rambutnya. Sungguh ia sangat kecewa. Demi wanita itu, Radit sampai harus menggedekan sertifikat rumah. Bahkan tabungannya selama tiga tahun terkuras habis tidak bersisa. Mbak, sekarang aku harus apa mbak? Tanya Radit frustasi. Kamu ajukan pembatalan pernikahan dan laporkan tari dengan kasus penipuan. Kamu juga harus menuntut biaya pernikahan kamu kemarin. Sela memang sengaja menyarankan itu. Agar uangnya bisa digunakan untuk menembus sertifikat rumah yang telah Radit gadai. Baik mbak. Tapi Radit boleh nggak numpang istirahat mbak? Tentu boleh dong dit. Kamu kan adik mbak. Kamu ini gimana sih? Masuk sana ke kamar. Mbak tahu kamu butuh waktu sendiri. Radit mengangguk lalu pergi menuju kamar yang kemarin ia tempati. Sela yang melihat Radit seperti itu ikut merasakan sakit. Tapi ia juga lega. Karena Radit bisa bebas dari jeratan perempuan penipu itu. Tiba-tiba ponsel milik Sela bergetar. Tanda panggilan masuk. Halo? Ada apa? Tanya Sela tanpa basa-basi. Mana Radit? Radit sedang tidur, Bu. Kenapa? Semua orang saling menatap. Sejak kapan Radit kembali dekat dengan Ratih? Karena semenjak Ratih menikah dan ayahnya meninggal, Radit sudah tidak dekat dengan Ratih. Kamu ada masalah apa sih? Kenapa kamu sampai tega menyuruh Radit untuk menceraikan istrinya? Hah? Ujar Ibu dengan nada berteriak. Sela sampai harus menjauhi ponselnya karena suara teriakan Ibu. Sela tidak meminta Radit untuk bercerai, tapi melakukan pembatalan pernikahan. Itu semua karena Tari seorang penipu. Aku tahu, pasti Tari mengadu yang tidak-tidak kan? Memang wanita penipu itu, kalian itu sangat cocok karena satu spesies sahut Sela Ajo. Apa kamu bilang? Kamu wanita tidak tahu diri. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa karena kamu tidak bisa membuat Tommy dan Fitri di penjara? Jadi kamu menaruh dendam dengan memisahkan Radit dengan Tari? Ibu masih berkata dengan bertirak-teriak. Sela yang mendengar perkataan Ibu hanya memutar bola matanya malas. Sedangkan Tari tersenyum puas. Sudahlah, aku lagi malas ribut. Aku mau kasih tahu, hati-hati sama wanita itu. Karena dia itu mempunyai wajah yang banyak. Dan untuk masalah Radit, biar dia sendiri yang langsung memberitahukannya. Tapi aku sangat mendukung keputusan Radit. Karena aku tidak ingin Radit hidup dengan wanita yang mempunyai banyak wajah. Balas, Sela. Sela semakin hari, semakin kurang ajar saja, Bu. Kenapa dia jadi seperti itu ya, Bu? Ibu juga tidak tahu, tapi kita harus bisa mencingkirkan Sela. Mata Ibu terlihat memancarkan aura kebencian pada Sela. Setelah itu, perbincangan mereka hanya membahas tentang Sela. Sepertinya itu lebih menarik daripada membahas masalah Tari. Radit terbangun dengan tubuh yang lebih sedegar. Ia menatap sekeliling. Rupanya dirinya masih di rumah Sela. Lalu ia pun bangkit dan keluar. Tentu saja untuk mencari keberadaan Mbak Sela. Mbak Sela di mana ya? Radit bingung karena tidak menemukan Sela di manapun. Mbak bikin kaget saja. Radit terkejut karena tiba-tiba Sela berdiri di hadapannya. Kan tadi kamu panggil-panggil, Mbak. Kok sekarang malah kaget? Tadi aku cari Mbak nggak ada. Biasanya kan Mbak ada di ruang tamu. Atau paling nggak di dapur. Jawab Radit sambil melangkahkan kakinya menuju ke meja dapur untuk mengambil minum. Mbak di dalam kamar tadi habis teleponan sama ibu kamu. Saut Sela acu. Ibu aku maksud Mbak ibu kita. Sela tertawa melihat wajah lucu adiknya. Tentu saja yang mereka bicarakan itu ibunya. Kok malah tertawa sih Mbak? Aku serius tahu Radit memajukan bibirnya. Kamu lucu banget kayak gitu pakai ditanya. Memangnya kita punya ibu berapa? Tadi ibu telepon. Tari mengadu yang tidak-tidak. Istrimu itu loh bilang kalau Mbak nyuruh kamu buat menceraikannya. Itu biar menjadi urusan Radit Mbak. Radit yang akan kasih pengertian kepada ibu. Tapi kalau wanita itu sudah tidak ada di rumah. Males banget ngelihat mukanya yang sok polos. Kalau bukan wanita saja sudah Radit bikin berkedel tuh wajahnya. Ucap Radit gemas. Setelah masalah itu selesai. Rencana kamu gimana dit? Radit memilih untuk risen dari tempat kerja Mbak. Setelah itu Radit berencana untuk pergi jauh. Radit sudah ada rencana sih Mbak. Radit mau merantau. Mungkin Radit akan pergi ke luar negeri. Biar Radit bisa tebus rumah dan tanah peninggalan Bapak. Radit merasa sangat bersalah. Dan Radit memang lelaki bodoh. Bagaimana mungkin Radit mengadakan sertifikat hanya untuk membuat wanita penipu itu senang? Ucap Radit sambil tertunduk. Mbak punya ide. Kamu bisa pergi ke luar kota. Kamu kelola kebun sawit milik emas baga saja. Tapi kamu bilang ke ibu dan yang lainnya jika kamu pergi ke luar negeri. Lalu untuk masalah sertifikat. Kamu tidak usah khawatir. Mbak sudah menembus surat itu. Jadi surat itu aman di tangan Mbak. Mata Radit melotot. Ia menatap Mbaknya tanpa berkedip. Sebenarnya ia bingung dari mana Mbaknya itu memiliki uang untuk menepus sertifikat yang telah ia gadai. Mbak punya duit dari mana sih? Mas Bagas itu tidak pernah pamer harta kekayaan. Dan Mas Bagas selalu hidup sederhana. Itu sebabnya orang-orang tidak tahu sekaya apa Mas Bagas. Ucap Sela. Keesokan harinya Radit sampai di halaman rumah tempat ia dibesarkan. Berkali-kali Radit mengembuskan nafas. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja Radit? Apa kamu tidak tahu? Istrimu menunggu sejak kemarin. Maaf ada yang mau Radit bicarakan. Pada ibu dan Mbak Adelia. Radit minta maaf sama ibu karena sudah membuat ibu malu. Apa yang dikatakan Mbak Sela jika Radit akan membatalkan pernikahan? Itu benar. Dan apapun yang dikatakan. Tari itu semuanya bohong. Radit tidak melanjutkan ucapannya. Ia malah mengamati wajah orang-orang yang sedang ia ajak bicara. Mengmaksud kamu apa? Tanya ibu tidak paham. Radit akan bicara intinya saja. Tari sudah menipu kita bu. Dan Radit punya bukti. Radit hanya ingin ibu dan Mbak semua mendukung apapun keputusan Radit. Karena ini rumah tangga Radit. Setelah masalah ini selesai, Radit mau pergi ke luar negeri. Jadi Tari sudah menipu kita? Tanya Mbak Adelia tidak percaya. Apalagi wajah Tari sangat meyakinkan. Benar. Meminta dibelikan rumah baru itu hanya akal-akalan Tari saja. Sebenarnya ia ingin menyandang status janda. Karena Tari sudah tidak perawan. Padahal Radit belum melakukan hubungan suami istri. Dan yang lebih mengejutkan, Tari pernah mengandung dan melahirkan. Itu yang membuat Radit kecewa. Tentu saja kalian semua tahu bagaimana perjuangan Radit agar bisa menikah dengan Tari. Bahkan Radit sampai harus menggadehkan sertifikat rumah ini. Radit menunduk. Rasa sakit yang ia dapat tidak bisa hilang begitu saja.